Ketika Musa turun dari Gunung Sinai sambil membawa kedua loh kesaksian di tangannya, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya akibat percakapannya dengan Tuhan. Sebab awan Yahweh selalu berada di atas tabernak pelipu pada siang hari dan api selalu berada di atasnya pada malam hari. Mereka berkata kepada Musa katanya, bangsa ini mempersembahkan lebih dari cukup untuk pekerjaan pelayanan yang telah diperintahkan Yahweh untuk dikerjakan. Kemudian keluaran 34 ayat 1 dan ayat 4 Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pahatlah dua loh batu seperti yang terdahulu. Jadi apa yang Musa pernah pegang itu walaupun sudah pecah berantakan, dia pasti ingat bentuknya seperti apa. Lalu Tuhan minta supaya dia memahat dua loh batu tersebut. Di atasnya aku akan menuliskan perkataan yang ada pada loh batu terdahulu yang telah kau pecahkan. Lalu ketika batu itu dibawa ke hadirat Yahweh, Yahweh langsung memahat dengan jarinya. Tentu dalam kemuliaan, bukan langsung jarinya, tapi dalam kemuliaan. Seperti alat kelas yang mengelas itu, keluarlah 10 hukum itu. Jadi itu yang ditorehkan oleh, yang dituliskan oleh tangan Tuhan sendiri. Lalu Musa memahat kedua loh itu, pagi-pagi bangun kemudian mendaki gunung Sinai sambil membawa kedua loh batu seperti yang diperintahkan Yahweh. Nah, ayat 29-nya mengatakan, nah jadi Musa ini setelah balik itu sudah terpahat ya. Ayat 29-nya mengatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai sambil membawa kedua loh kesaksian di tangannya, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya akibat percakapannya dengan Tuhan. Jadi dia turun dengan dua loh batu yang kedua. Dia mulai menggerakkan umat untuk mempersembahkan persembahan unjukan bagi Yahweh. Jadi setelah membawa dua loh batu itu, dia mulai menggerakkan umat untuk mempersembahkan persembahan unjukan. Ingat ya ceritanya ya, Musa berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel katanya, inilah firman yang telah diperintahkan Yahweh, bawalah persembahan unjukan bagi Yahweh. Jadi mereka itu sudah diberi kemurahan, tidak dihukum mati semuanya. Padahal mereka benar-benar melanggar, mereka betul-betul berkhianat kepada Bapak Yahweh. Tapi mereka dapat kemurahan, saudara-saudaraku. Lalu sebagai gantinya, Yahweh mau menerima persembahan mereka gitu ya. Jadi bawalah persembahan unjukan bagi Yahweh. Kemudian mereka berbondong-bondong membawa persembahan-persembahan unjukan ini. Dan persembahan itu ternyata cukup ya. Setelah persembahan itu cukup, ya keluaran 36 ayat 5 mengatakan, mereka berkata kepada Musa katanya, bangsa ini mempersembahkan lebih dari cukup untuk pekerjaan pelayanan yang telah diperintahkan Yahweh untuk dikerjakan. Nah pekerjaan pelayanan apa? Yahweh ternyata memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel. Nah tabernakel itu terdiri dari beberapa banyak bahan. Selain emas, perak, ya, tembaga, kayu, kayu akasia yang bagus-bagus itu. Demikian juga dengan tenda-tenda, ya, bulu kambing, bulu domba, dan kain-kain, kain lenan halus, dan benang-benang, benang kirmisi, benang biru, ya, bisus, dan lain sebagainya. Banyak sekali persembahan-persembahan mereka, ya. Maka tabut dan seluruh kelengkapan tabernakel pun dibuat. Jadi dibuatnya adalah di kaki gunung sinai, keluaran 37 ayat 1, ya. Tabut pun dibuat, tabut ini dibuatnya di kaki gunung sinai. Ya, selain membuat tabut dari kayu akasia, panjangnya 2,5 hasta, lebannya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Nah, ini awalnya, di mana tabut itu ada pertama kali. Oke, kemudian, di sepanjang perjalanan dari sinai menuju tanah kanaan, tabut selalu dipasang, dibongkar, diangkut, seturut dengan bimbingan awan kemuliaan Tuhan. Keluaran 40 ayat 36 sampai 38. Ketika awan itu naik dari tabernakel, maka Bani Israel berangkat melanjutkan perjalanan mereka. Namun, jika awan itu tidak naik, maka mereka tidak berangkat sampai saat awan itu benar-benar naik. Nah, tapi kita sekarang konsentrasinya membicarakan tabutnya, ya. Namun, untuk tabut itu ditaruh, diletakkan di ruang maha kudus, atau diangkat dari sana, itu tergantung pada bagaimana awan itu bergerak. Ketika dia bergerak, maka seluruh peralatan tabernakel harus dibongkar termasuk, ya. Tabut harus dipikul, tabut harus diusung oleh para imam. Nah, ketika peralatan tabernakel tersedia, maka tabut harus ditaruh di ruang maha kudus. Oke, jadi tergantung pada awan kemuliaan Tuhan itu. Ya, sebab awan Yahweh selalu berada di atas tabernakel itu pada siang hari, dan api selalu berada di atasnya pada malam hari. Di depan mata segenap kaum Israel dalam seluruh perjalanan mereka. Bisakah saudara renungkan sejenak bahwa perjalanan umat Israel ini, kita tidak bicara satu kelompok secara keseluruhan. Bayangkan di antara kelompok itu ada orang yang mungkin tersingkirkan, ada yang mungkin orang-orang yang tertolak di rumah tangga mereka. Tapi bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Jadi terang Tuhan pada malam hari menyertai mereka. Ya, tudung Tuhan pada siang hari itu menyertai mereka. Artinya, saudara ku, bagaimanapun keadaan saudara, pribadi lepas pribadi, tua, muda, siapapun saudara, saudara adalah orang-orang yang benar-benar diperhatikan secara spesial oleh Tuhan. Betul, secara kolektif sebagai tubuh Kristus, Tuhan memelihara tubuhnya. Tapi ingat baik-baik bahwa secara spesial, saudara juga istimewa di hadapan Tuhan ya. Oke, nah kita masih bicara soal tabut nih ya. Setelah memasuki tanah kanaan, tabut mula-mula didirikan di Gilgal, sebelah timur Yeriko. Dalam Yosua 5 ayat 18 dan 19, dikatakan, ayat 18, pada saat para imam mengusung tabut perjanjian Yahweh keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, jadi begitu mereka menyeberangi sungai Yordan, masuklah mereka ke tanah kanaan ya, dan tata kaki mereka para imam itu telah naik ke tanah yang kering, maka air sungai Yordan itu pun berbalik ke tempatnya, dan meluap di sepanjang tepinya seperti sedia kala. Ayat 19, umat itu keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, lalu berkemah di Gilgal, di sebelah timur Yeriko. Kenapa mereka berkemah? Pasti atas bimbingan tiang awan, saudara-saudara. Ya, oke, terus coba kita lihat. Bani Israel berkemah di Gilgal, dan merayakan Pascah pada sore hari tanggal 14 bulan itu, di dataran Yeriko. Nah, kalau merayakan Pascah, saudara-saudara, sampai merayakan Pascah, itu pasti tabernakal itu sudah disusun di sana. Pasti tabut itu sudah diletakkan di sana. Ya, karena apa? Karena memang itu peraturannya, saudara-saudara. Mereka bisa berkemah adalah, karena tiang awan memimpin mereka, lalu mereka mulai, apa namanya, memasang tabernakal di sana. Jadi di Gilgal. Oke, nah, kitab hakim-hakim, sekarang ini pertama kali di Tanah Kanaan, yaitu di Gilgal. Selanjutnya, nggak ada cerita apapun, ya. Kemudian kitab hakim-hakim, hanya mencatat tabut ada di Betel. Hakim-hakim 20, ayat 26 sampai 27. Kita baca kitab hakim-hakim, bagian awal ini. Tabut ada di Betel, ya. Hakim-hakim, oh, ini ada di Hakim-hakim 20, ayat 26, ada sebuah kata. Maka seluruh Bani Israel, pergi lagi ke Betel, di sana mereka menangis, duduk di hadapan Yahweh, berpuasa sampai petang hari itu. Mempersembahkan persembahan bakaran, dan persembahan pendamaian, di hadapan Yahweh. Nah, oke. Jadi, ternyata, ketika seluruh Bani Israel, tidak lagi berpindah-pindah, mereka sudah ada di Tanah Kanaan, ya, mereka sudah tidak pindah-pindah lagi, saudara-saudara ku. Tapi, tabut itu sempat dipindahkan dari Gilgal ke Betel, ya. Nah, jadi, artinya, Betel adalah pusat tempat penyembahan. Karena kalau, tabernakal ada di Betel, berarti tabut itu ada di Betel. Maka seluruh Bani Israel, itu bisa berbondong-bondong, datang ke Betel. Di sanalah mereka menangis, duduk di hadapan Yahweh. Bagaimana menghadap Yahweh? Hanya bisa melalui, imam besar yang, menghampiri, ruang maha kudus. Atau, berada di ruang maha kudus, ya. Mereka berpuasa, sampai petang hari itu, mempersembahkan persembahan bakaran, dan persembahan pendamaian, di hadapan Yahweh. Ayat 27-nya, ada kata tabut, mungkin di sini, ya. Bani Israel bertanya lagi, kepada Yahweh, pada waktu itu, tabut perjanjian Elohim, ada di sana. Nah, jadi jelas, dalam kitab Hakim-Hakim, hanya tercatat, satu kali, Hakim-Hakim 20-27, tabut Elohim, ada di sana, di Betel. Nah, perhatikan selanjutnya, saudara-saudara, pada masa Imam Eli, ini kitab, satu Samuel, ini saudara-saudara, ketika Samuel masih kecil, tabut tercatat, ada di silo. Nah, ini kita tidak mengerti, kita tidak tahu, tidak ada ceritanya, bagaimana dari Gilgal, pindah ke Betel, bagaimana dari Betel, pindah ke Silo, gitu ya. Karena pada zaman itu, zaman hakim-hakim, setiap orang bertindak, sesuai dengan kebenarannya, sendiri-sendiri. Mungkin ada Imam, yang mengatakan, saya ini keturunan Harun, yang paling utama, yang menurut ranking, saya berhak. Karena saya tinggalnya di Betel, maka dari Gilgal, harus pindah ke Betel, gitu. Kemudian ketika, Imam Eli, yang tinggal di Silo itu, mendapat ranking pertama, untuk menjadi imam besar, maka dia bilang, saya ini, keturunan Harun, dan sekarang ada di ranking pertama, untuk menjadi imam besar. Jadi, silahkan pindahkan, tabut yang ada di Betel itu, ke Silo. Nah, setiap perpindahan ini, tentu adalah perpindahan dari Tabernakel. Ya, dari keseluruhan Tabernakel, menurut saya ya, keseluruhan Tabernakel, pindah semua ke sana, di Silo. Ketika Samuel masih kecil, tabut tercatat ada di Silo. Kita bisa baca itu dalam, 1 Samuel 1, ayat yang ketiga, dan 1 Samuel 3, ayat yang ketiga. 1 Samuel 1, ayat yang ketiga, setiap tahun pria itu pergi, dari kotanya ke Silo, setiap ini, ini Elkana ya, suaminya Hana dan Penina. Ya, setiap tahun pria itu pergi, dari kotanya ke Silo, untuk beribadah, dan mempersembahkan kurban, kepada Yahweh Sebaot. Adapun imam bagi Yahweh di Silo, pada waktu itu, ialah kedua anak laki-laki Eli, Obni dan Pinehas. Ya, mereka adalah para imamnya, ya, ini imam besarnya. Jadi, Obni dan Pinehas adalah imam-imamnya. Oke, pasal 3, ayat 3. Lampu di kaki pelita Elohim, di dalam tempat kudus Yahweh, tempat tabut Elohim, masih menyala. Dan Samuel sedang berbaring di situ. Wah, jadi Samuel diizinkan untuk berbaring, di ruang kudus nih rupanya, saudara-saudara ya. Jadi, karena, lampu ya, di tempat kudus itu, ya, masih menyala. Dan Samuel sedang berbaring di situ. Tiba-tiba dia mendengar, panggilan, Samuel, Samuel, gitu ya. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi, kita tahu bahwa, tabut pada waktu itu, ada di Silo, dengan perkataan, 1 Samuel 3, ayat 3. Nah, itu pada masa Samuel, masih berlanjut lagi, coba, dari Silo, saudara-saudara. Tabut, dibawa, berperang, oleh Hobni dan Kinehas. Jadi, orang Israel, berperang melawan orang Filistin, dan, mereka berpikir, kalau mau kemenangannya itu gilang-gemilang, maka mereka harus berperang dengan membawa tabut. Karena mereka tahu, tabut itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan sudah tidak berbicara, ya, kepada imam besarnya. Karena apa? Ya, karena kelakuan dari imam-imam ini, Hobni dan Kinehas ini, yang mengambil persembahan-persembahan yang terbaik bagi dirinya. Ya, bukan dipersembahkan bagi Tuhan. Umat membawa persembahan-persembahan yang terbaik. Dari yang terbaik, yang paling baiknya itu dipilih. Itu untuk diri mereka, saudara-saudara. Sedangkan Tuhan, sisanya. Nah, jadi, Tuhan tidak berkenan untuk berbicara, lalu dia memanggil Samuel. Ya, tapi Hobni dan Kinehas tetap beranggapan bahwa tabut itu adalah, dari berita turun-menurun sebagai imam, dia tahu tabut itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Kalau dibawa berperang, maka pasti orang Israel akan menang. Tapi, faktanya tidak demikian. Ini mengingatkan apa, saudara-saudara? Mengingatkan bahwa kita tidak boleh memberhalakan sesuatu. Apakah benar, saudara pernah punya pengalaman dengan minyak urapan, misalnya? Kalau minyak urapan itu, pernah betul-betul menyembuhkan, saudara. Seperti saya, pernah mengalami. Tapi, jangan kita berhalakan minyak urapan. Ya, karena pada saat kita memberhalakannya, maka Tuhan tidak akan hadir di sana. Tapi, ketika kita memastrahkan, kita mempersembahkan minyak urapan itu, untuk Tuhan hadir di dalamnya, kuasanya hadir di dalam minyak urapan itu, menyatakan dirinya dan kemuliaannya, maka saudara-saudara akan terjadi mujizat. Ya, demikian juga dengan doa. Ya, saudara pernah berdoa, dengan sebuah, apa namanya, rumusan doa yang mungkin sangat, sangat dasyat gitu. Lalu, saudara hafal-hapal, saudara pikir dengan itu, pasti hebat, saudara-saudara. Saudara tunggu, kalau saudara memberhalakan sesuatu, itu disebut memberhalakan bacaan. Itu sama juga mantra, saudara-saudara. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, Pak, kalau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, astalkan di dalamnya saudara, taruh iman sepenuh, dan kerendahan hati saudara, pasti ada kuasa. Tapi, kalau saudara sedang mengatakan dalam nama Yesus, namun, di balik itu, ada kata-kata saudara yang bilang begini, lihat nih, gue nih, hebat nih. Saudara bilang, dalam nama Yesus, tapi di balik kata-kata itu, ada kata-kata saudara. Lihat, kalau bukan gue, siapa yang bisa nolong gini? Nah, itu saudara-saudara sedang memberhalakan perkataan. Ya, saudara-saudara ku, jadi kita jangan sampai lupa, bahwa semuanya adalah, bagi hormat kemuliaan Tuhan. Omni dan Kinehas gagal, tabut dirampas oleh bangsa Filistin. 1 Samuel 4 ayat yang ketiga, coba kita baca. Ketika orang-orang Israel kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa hari ini Yahweh membiarkan kita dikalahkan oleh bangsa Filistin? Ayo kita ambil tabut. Oh, ini waktu mereka perang pertama ya, saudara-saudara. Ya, sebelum mereka bawa nih. Nah, ayo kita baca lagi. Ayo kita ambil tabut perjanjian Yahweh dari Silo. Supaya ketika tabut itu ada di antara kita, maka tabut itu akan menyelamatkan kita dari tangan musuh-musuh kita. Wah, salah seorang tentara Israel berkata begitu, direspon oleh semuanya. Lalu mereka berbondong-bondong datang ke Silo, meminta Hovni dan Phinehas membawa tabut. Dan akhirnya tabut dibawa ke dalam peperangan itu. Ayat 10-11. Lalu berperanglah bangsa Filistin dan mereka. Jadi yang mereka itu adalah bangsa Filistin ya. Dan mereka, bangsa Filistin, berhasil mengalahkan bangsa Israel. Sehingga masing-masing melarikan diri ke perkemahannya. Pertemuan itu amat dasyat. Sehingga 30 ribu orang Israel tewas. Tabut Elohim dirampas. Dan kedua anak Eli. Ofni dan Phinehas juga tewas. Oke. Sudah-sudah aku, ini harus mengingatkan kita semua. Bagaimana anak-anak imam besar Eli ini akhirnya tewas. Karena meremehkan. Secara berganti-gantian. Selama 7 bulan. Baik di Asdon. Asdon adalah kota orang Filistin. Di Gad, ini kota orang Filistin. Dan di Ekron, ini kota orang Filistin. Masih ada kota-kota lainnya ya. Asdon, Gad, Ekron. Masih ada dua kota lainnya. Seingat saya ya. Oke. Sebab di setiap kota tersebut, tabut menimbulkan bencana. Sudah-sudah waktu dirampas oleh orang Filistin. Ternyata tabut itu menimbulkan bencana. Sudah-sudah coba renungkan sejenak saja. Bagaimana peperangan itu merupakan sebuah pemikiran bahwa, jadi sebuah ideologi peperangan. Bahwa ketika masing-masing bawa senjata andalan. Misalnya yang satu meriam. Yang satu lagi gajah gitu ya. Tapi tanpa senjata andalannya yang menang, maka senjata andalan musuh itu dijadikan semacam kenang-kenangan. Dan untuk perarakan bahwa inilah gak berdayanya senjata andalan musuh. Begitupun kalau bawa patung-patung dewanya. Demikian pun kalau bawa jimat-jimatnya gitu ya. Kalau yang satu bawa patung dagon. Satu lagi bawa tabut tempat kehadiran Tuhan. Dan ternyata yang bawa tabut ini yang kalah. Berarti tabut itu bisa dibawa, ya diarak oleh mereka. Coba lihat. Ya mereka mengarak tabut ini sementara orang Israel bergelimpangan, kalah ya. Mereka membawa ke rumah dagon. Ya mereka bawa ke rumah dagon, saudara-saudaraku. Mereka bawa ke rumah dagon. Dan akhirnya apa yang terjadi? 1-5 ayat yang ketiga mengatakan, Pada keesokan harinya, ketika orang-orang asdod bangun pagi-pagi, ternyata patung dagon telah jatuh dengan mukanya ke tanah di depan tabut Yahweh. Mereka mengangkat patung dagon itu dan memberdirikannya lagi di tempatnya. Saudara-saudara, mereka pikir mereka bisa mengalahkan Israel. Itu sebabnya tabut bisa mereka tempatkan di sisi dagon. Artinya dagon lebih tinggi dari tabut itu. Tabut ini harus seperti menundukkan diri kepada dagon. Ternyata yang terjadi pada malam itu, patung dagonnya roboh, saudara-saudara. Mereka memberdirikannya lagi di tempatnya. Apa yang terjadi? Ayat 4. Tetapi ketika mereka bangun pagi-pagi lagi pada keesokan harinya, ternyata patung dagon itu telah jatuh lagi dengan mukanya ke tanah di depan tabut Yahweh. Tapi kali ini, kepala dan kedua telapak tangan patung dagon itu terpenggal dan tergeletak di bawah pintu. Hanya badannya saja yang masih utuh gitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi terpenggal dari badannya kepala. Kedua tangannya juga terpenggal. Di depan tabut, tentara Filistin pada bengong semua. Ternyata ini berhala bukan apa-apa dibandingkan dengan tanda kehadiran Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi kita harus tahu di sini bahwa memang berhala itu bukan apa-apa. Oke? Nah, Tuhan kita itu penguasa alam semesta. Baik ya. Ayat 11 mengatakan apa? Oh, sudah selesai rupanya tadi. 4 sampai 11. Yes. Oh, ini ayat 11-nya. Lalu mereka mengundang kelima raja kota bangsa Filistin untuk berkumpul. Kemudian mereka berkata, singkirkanlah tabut Elohim bangsa Israel itu dari kami. Biarlah tabut itu kembali ke tempat asalnya. Supaya kita dan bangsa kita tidak binasa. Sebab di setiap kota, kita telah melihat kerusakan yang dasyat. Karena di sana tangan Elohim telah menekan dengan sangat berat. Jadi artinya ketika dari Astot dipindahkan ke Gad, di Gad juga terjadi kedahsyatan. Orang-orang itu ternyata mengalami kanker-kanker ya, luka-luka gitu, borok-borok. Dan ada yang ya mendapat serangan, ya. Mereka mendapat serangan-serangan yang sangat luar biasa. Saya lupa untuk membaca ini tentang tikus-tikus ya. Nah, jadi ada bencana tikus dan borok-borok. Nah, di setiap kotak tersebut menimbulkan bencana. Nah, karena takut orang Filistin mengembalikan tabut dengan persembahan-persembahan berupa borok-borok dan tikus-tikus emas. Jadi ini borok-borok dan ini tikus-tikus emas mereka buat, ya. Dari emas mereka buat, boroknya mereka buat dari emas, tikusnya mereka buat dari emas untuk dijadikan persembahan. Persembahan kepada orang Israel atau kepada Tuhannya orang Israel waktu mereka mengembalikan tabut. Cara mengembalikannya bagaimana, saudara-saudara, ya. Jadi, begini. Mereka mengambil sebuah pedati yang ditarik oleh dua ekor lembu, ya. Lalu, tua-tua mereka berkata, biarkan pedati ini ditarik oleh dua ekor lembu yang sedang menyusui, ya. Taruh aja di jalan, taruh aja di persimpangan jalan. Dan, kalau dia nanti balik kembali ke anak-anaknya, berarti memang tabut itu gak ada kuasa apa-apa. Sebetulnya itu cuma kebetulan aja. Kalau kita kena tulah-tulah borok dan tikus-tikus, itu cuma kebetulan. Kalau patong dagon jatuh, itu cuma kebetulan. Karena dua lembu ini berbalik ke rumah kita. Tapi, nanti kalau dua lembu yang punya anak ini malah meninggalkan anaknya, pergi ke daerah orang Israel, berarti betul. Tabut itu punya kuasa, katanya. Sehingga membawa lembu-lembu ini, rela meninggalkan anak-anaknya, untuk memaksa lembu ini balik kepada orang yang menarik pedati, balik ke tempat orang Israel. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Betul, ternyata lembu-lembu itu menarik pedati ke arah bangsa Israel, yaitu ke Betsemes dulu. Ke kota Betsemes. 1 sama 6 ayat 12. Jadi, lembu-lembu ini membawa tabut dengan persembahan di dalam peti ini, 25 borok-borok emas, 25 patung tikus-tikus emas. Mereka bawa, ternyata lembu-lembu ini mengarah ke Betsemes. Nah, 1 sama 6 ayat 12. Selanjutnya, ternyata lembu-lembu itu langsung berjalan, menyusuri jalan menuju Betsemes. Mereka berjalan di jalan raya, sambil melenguh, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kelima raja kota orang Filistin itu mengikutinya dari belakang hingga perbatasan Betsemes. Bayangkan, saudara-saudaraku. Hebat nggak, saudara-saudaraku Tuhan kita? Lembu yang sedang menyusuri aja bisa lupa sama anak-anaknya, kalau Tuhan sudah menyuruh lembu itu bekerja. Membawa tabut Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Nah, sayangnya di Betsemes, para pria Betsemes itu mungkin nggak ngerti tentang kesucian tabut. Mereka dengan lancang melihat ke dalam tabut, saudara-saudara. Sehingga ada 70 pria yang sebrono melihat ke dalam tabut. Akhirnya mereka tewas, saudara-saudara. 1 Samuel 6 ayat 19 Namun, karena orang-orang Betsemes melihat ke dalam tabut Yahweh, maka dia menghajar mereka karena kelancangannya itu. Dia menewaskan 70 pria di antara orang-orang Betsemes, lalu penduduk kota itu berkabung karena Yahweh telah menghajar mereka dengan dasyat. Seharap pada waktu ini, memang mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yahweh ya. Nggak betul-betul ngerti keberadaan Yahweh, keberadaan tabut tempat dia berhadirat juga. Sehingga apa yang terjadi, bencana terjadi. Ya, sama seperti pada waktu dia bawa perang, saudara-saudara ku. Kalau tidak ditangani dengan baik, bencana terjadi, saudara-saudara ku. Dan ini yang terjadi pada penduduk Betsemes. Lalu, mereka meminta supaya orang kiriat Y.A.R.I. mengambil tabut itu dari Betsemes. Yang kedelapan, orang-orang Betsemes meminta orang-orang kiriat Y.A.R.I. untuk mengambil tabut dari Betsemes. Dalam 1 Samuel 6 ayat 21, dikatakan, Lalu mereka mengirim putusan kepada penduduk kiriat Y.A.R.I. dengan pesan, Orang-orang Filistin telah mengirim kembali tabut Yahweh. Ayo datanglah, bawalah tabut ini ke tempatmu. Kenapa orang-orang Betsemes tidak mau di dekati atau menjadi tempat di mana tabut itu berdiam di kota mereka. Saudara-saudara ku, sebabnya 70 orang dari mereka binasa begitu saja. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka tidak punya pengertian yang jelas. Saudara-saudara ku, ada banyak orang yang binasa karena tidak punya pengertian. Tapi ketika kita punya pengertian firman Tuhan yang benar, maka kita bisa tahu. Di lingkungan kita saja, saudara-saudara ku, bangsa kita, ada begitu banyak orang yang akan binasa. Makanya pengertian ini perlu diberitahukan kepada mereka. Nah, saudara-saudara ku, berbahagialah saudara yang sedang mengemban tugas untuk memberi pengertian kepada mereka yang belum mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, ini terjadi pada orang-orang di kota Betsemes. Sama-sama orang-orang Israel, tapi mereka ternyata kurang begitu memahami. Sehingga harus memanggil orang Kiryat Iyarim untuk mengambil tabut dari kota mereka. Dipindahkan ke Kiryat Iyarim. Ternyata, saudara-saudara ku, di Kiryat Iyarim itu tabut ditempatkan di rumahnya Abinadab selama, nah ini cukup lama, 20 tahun. Sayang, saudara-saudara ku, ternyata Abinadab ini kemungkinan besar bukan orang Lewi yang mengerti secara mendetail bagaimana mengurus tabut sesungguhnya, saudara-saudara ku. Ya, artinya tabut itu harus seperti dalam keadaan ada tabernaklenya, ya. Ya, jadi harusnya semuanya itu berlangsung demikian. Dan dia harusnya seorang imam, gitu. Ya, tapi kalau tidak salah dari sukunya, saudara ku, Kiryat Iyarim adalah daerah Yahudi, Yudea, daerah orang-orang Yehuda, daerah orang-orang Yehuda, keturunan Yehuda. Dan kemudian kemungkinan Abinadab ini adalah keturunan Yehuda. Jadi, ada keturunan Yehuda yang mengerti, ada juga keturunan Yehuda yang tidak mengerti bagaimana berkaitan dengan pemeliharaan tabut. Ya, nanti tentang yang mengerti, yang sekarang yang tidak mengerti dulu yaitu Abinadab. Selama 20 tahun, selama itu orang Israel mengeluh. Artinya, hidup mereka sangat terpekan oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Coba ayat kita baca. Kemudian datanglah orang-orang Kiryat Iyarim untuk mengangkut tabut Yahweh dan membawanya ke rumah Abinadab di bukit. Mereka juga mengunduskan Eleazar putra Abinadab untuk menjaga tabut Yahweh itu. Sudah cukup lama sejak tabut itu mulai tinggal di Kiryat Iyarim, yakni sekitar 20 tahun. Selama itu, seluruh keluarga Israel mengeluh kepada Yahweh. Apakah sudah cukup baik perlakuan dari Abinadab dan Eleazar terhadap tabut itu? Tapi Yahweh-nya yang masih belum memberikan respon positif kepada mereka atau justru masih ada kekurangan dari cara penanganan Abinadab dan keluarganya terhadap tabut itu? Sehingga Yahweh belum memberikan hal-hal yang baik untuk bangsa itu. Kita tidak dapat cerita di sini, tapi ada sedikit tesan ketika salah satu keluarga Abinadab, yaitu Usa, ternyata meninggal. Karena ketidaktahuan. Artinya bisa kita simpulkan bahwa keluarga Abinadab mungkin selama 20 tahun juga tidak begitu mengerti bagaimana yang seharusnya. Ayo, tahunya dari mana nih? Dari nomor berikutnya, nomor 9. Dari Kiryat Iyarim, tabut hendak dibawa Daud ke Yerusalem. Ini sudah masuk zaman Daud nih, setelah-setelah. Waktu tabut di Kiryat Iyarim, pada tahun ke-20 tabut itu ada di Kiryat Iyarim, Daud tahu. Makanya Daud meminta supaya tabut hendak dibawa Daud ke Yerusalem. Nah, Daud adalah keturunan Yahuda juga. Tapi dia belajar. Dia tadinya tidak mengerti. Tapi lama-lama dia mengerti, dia belajar bagaimana dia bersikap terhadap tabut seharusnya. Nah, dalam perjalanan, karena salah prosedur, saudara-saudaraku, karena salah prosedur, maka terjadi korban jiwa, yaitu usah. Nah, harusnya Abinadab kan kalau dia seorang imam, dia tahu prosedurnya bagaimana mengangkut tabut. Ya, itu bukan menggunakan pedati. Ya, tapi harus menggunakan, ya, harus dipikul oleh para imam. Nah, sayangnya, saudara-saudaraku, ternyata mereka pakai pedati. Ya, ada usah di sini, anak Abinadab. Ya, mungkin ini Eleazar, gitu ya, anak Abinadab. Tapi ketika pedati ini miring ke kanan, usah langsung memegang tabut itu. Dan karena dia memegang tabut itu, maka dia disambar Yahweh dan dia meninggal. Di depan daun. Jadi, daun melihat hal itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, padahal kalau mereka adalah imam-imam, tentu mereka tahu penanganan bagaimana membawa tabut yang benar, gitu ya. Nah, jadi dari kiriat-kiri, tabut hendak dibawa daun ke Yerusalem, namun dalam perjalanan, karena salah prosedur, maka terjadi korban jiwa, yaitu usah. Yang sempat mengulurkan adalah, ya, Gatrimon. Ya, bukan Gat ini, tapi Gatrimon. Dalam Yosua 21, ayat 20 dan 24. Coba kita baca dulu, Gatrimon, ya, Yosua 21, ayat 20 dan 24. Ini ayat 20. Keluarga-keluarga keturunan Kehat. Kehat itu siapa? Kehat adalah anaknya Harun. Oke, dia, mereka lah yang berhak untuk mengurusi tabut ini. Ya, ini orang-orang Lewi keturunan Kehat lainnya, maaf, maaf. Juga mendapati bagian berupa kota-kota yang berasal dari suku Efraim. Jadi, setiap orang Lewi, ya, termasuk para imam, Kehat juga termasuk, dan keturunannya, itu mendapat kota-kota. Kota-kota untuk tempat berdiam mereka, dan kota-kota perlindungan, ya, tempat mereka dapat melakukan pelayanan, supaya ketika ada orang-orang yang butuh perlindungan, secara hukum agama, mereka dapat memberi sebuah keputusan, gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada waktu pembagian kota-kota ini? Setiap suku mendapat lahan, ya, dari suku Efraim, Manashe, Ruben, Simeon, Gad, dan Natali, Asher, dan seterusnya, semua mendapat lahan. Tetapi orang Lewi tidak mendapat lahan. Itu sebabnya anak Yusuf yang dua itu bisa menjadi dua suku, ya. Coba kalau Yusufnya cuma satu suku saja, maka Lewi tetap bisa mendapat lahan, kalau dibagi dua belas, ya. Tapi Lewi tidak mendapat lahan, tidak mendapat tanah dataran yang luas, mereka hanya mendapatkan lahan-lahan kecil penggembalaan untuk kambing domba mereka, dan juga kota-kota tempat mereka berdiam. Di setiap suku. Jadi orang Lewi disebar ke dua belas suku, ya. Orang Lewi ada di suku Efraim, orang Lewi ada di suku Manashe, orang Lewi tinggal juga di daerah suku Dan, di daerah Asher, ya, Naftali, Sebulon, ya, di daerah Yehuda, ya. Jadi orang-orang Lewi itu ada di mana-mana, disebar, dan tiap kota itu adalah kota tempat tinggal mereka dengan lahan-lahan penggembalaannya. Termasuk apa nih? Coba, ya. Yang dari suku Efraim, diberikannya Ayalon dengan lahan-lahan penggembalaannya. Dan Gadrimon dengan lahan-lahan penggembalaannya. Semuanya berjumlah empat kota. Jadi lihat, ada kota Gadrimon. Nah, kemungkinan, ya, yang disebut Obed-Edom, orang Gad itu adalah orang Gadrimon. Hanya kata Rimonnya tidak tertulis di sana, ya. Karena itu dia pasti adalah orang Lewi, ya. Lalu tabut ditaruh di rumah Obed-Edom, orang Gadrimon, ya. Ya, Joshua 21, F20, dan 24. Oke. Nah, ini adalah orang Lewi. Selama tiga bulan. Dan selama tiga bulan itu, Obed-Edom diberkati. Artinya apa? Artinya Obed-Edom ini adalah seorang Lewi, keturunan kehat, yang benar-benar mengerti, bagaimana menangani tabut secara benar, saudara-saudara. Ya, jadi, ini sudah-sudahku, dalam hal ini, mari kita lihat tabut sebagai tubuh kita. Coba pegang di tubuh kita, dan katakan Tuhan, Engkau berdiam di sini, Tuhan. Engkau berhadiran di sini. Karena aku tahu, betapa rentannya tubuh ini, kalau tidak ditangani dengan benar. Karena tubuh ini, bisa, bukan hanya tubuhnya celaka, tapi bisa membawa aku juga celaka. Seperti orang-orang Israel, orang-orang yang ada di Bethsemes, dan orang-orang yang ada di Kiriak-Earim, yang kurang mendapatkan berkat. Tapi ketika tubuh ini, saya benar-benar persembahkan kepada Tuhan, sebagai tempat kediamanmu. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Maka tubuh ini, akan menjadi tempat kediamanmu, yang membawa kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Ya, itu, saudara-saudaraku. Jadi, ayo, kita ambil nilai-nilai indahnya dari sini. Kita harus jadi seperti Obed-Edom, seorang lewi yang mengerti bagaimana menangani tabut tempat kediaman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang tahu persis, bahwa untuk menangani tabut itu, kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan sendiri. Oke, jadi selama tiga bulan, Obed-Edom menerima berkat luar biasa, saudara-saudara. Oke, nah, baik, mungkin waktunya sudah habis ya Pak Roy ya. Iya, O, iya, O. Nomor sepuluh. Ya, waktu sudah habis, jadi nomor sepuluh nanti saja, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi cukup dulu kita memasuki ini. Namun, nanti di nomor sepuluh, di nomor sebelas, mungkin ada, saya akan sisipkan dengan sebuah kotbah saya, ya, tentang tabernak ke daun tentunya ya, karena perlu sudah dapatkan sedikit penjelasan mengenai hal itu. Oke, baik, sampai di sini dulu, saudara-saudara ku, terima kasih untuk perhatiannya, dan selamat malam.